Saya Ahmad Dhani Mulyani dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Di sini saya sebagai PLT Kepala UPTDPJU Wilayah 1 di Seperkim Kota Semarang. Tim maupun dari anggota kami yang melakukan pengecekan setiap hari, baik itu pagi maupun dan piket atau malam hari. Ada sekitar 70 ribu lampu PJU, baik itu di jalan protokol maupun di jalan-jalan sekunder dan juga maupun di jalan-jalan lingkungan. Lampu-lampu yang ada di Kota Semarang itu memang untuk laporan dari warga itu pastinya ada ke pihak di Seperkim Kota Semarang, khususnya di UPTDPJU. Dan tidak hanya dari laporan warga, tetapi juga dari beberapa media sosial dan juga tim kami yang tiap hari melakukan monitoring ataupun dari anggota kami yang melakukan monitoring pastinya akan melakukan pengecekan dan mengetahui beberapa titik lampu yang mati. Sehingga kami setiap hari akan melakukan pengontrolan, monitoring, dan perbaikan di wilayah-wilayah yang sekiranya itu menjadi untuk perbaikan yang lampu-lampu mati tersebut. Untuk monitoring atau pengontrolan PJU yang ada di Kota Semarang ini, kita ada pengontrolan namanya situation room atau seat room yang ada di kantor gangguan PJU di Jalan Beringin, Taman Ade Irma Suriani. Memang dari kami untuk laporan atau permintaan atau permohonan bantuan lampu penerangan jalan bisa dari beberapa warga nanti untuk melakukan atau melampirkan surat kepada pihak Disperkim Kota Semarang itu nanti yang ditujukan kepada Kepala Dinas Disperkim Kota Semarang itu nanti dilampirkan juga denah lampu maupun juga kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang akan membutuhkan bantuan penerangan jalan umum. Untuk pengaduan di penerangan jalan umum, kami ada di Twitter maupun di Instagram kami dan juga langsung ke Disperkim Kota Semarang ataupun di gangguan kantor PJU kami, silakan untuk pengaduan dalam penerangan jalan umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!